P.T. Kalbe Pharma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah-proma Mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pellet Kau sudah selesai menjalankan pertapaan untuk memiliki ajian semar mesem jahil singgih Inilah saatnya kau harus mencari persyaratan yang kau janjikan pada aku semula Apakah malam ini aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita untuk persyaratan itu? Iya, malam ini juga kau harus mendapatkan korban yang aku butuhkan Lihatlah di atas langit, bulan purnama bersinar begitu cerahnya Tengah malam nanti, wujudku akan berubah sebagai siluman ular berkepala manusia Tidak, aku tidak mau menjadi murid siluman ular Bodoh kau Bodoh kau jahil singgih Kalau kau tidak mau menjadi muridku Kau tidak akan bisa memiliki nilam cahaya selamanya Baiklah Ibu Ibu Jangan dekati ibu Ibu Restu Kenapa dengan ibuku? Lihat Lihat wajahnya Restu Wajahnya berubah menyeramkan sekali Matanya Matanya melotot begitu Terus tuh Kau dengar suara tadi kan? Suaranya Suara tawanya tidak wajar Jangan ganggu aku Ibu Ibu Ini bedah ibu Aku tidak punya anak Aku tidak punya anak Aku tidak punya anak Ibu Kau pikir aku ibumu? Aku seorang gadis Yang tidak mempunyai suami dan anak Aduh Buka puasa masih lama nih Udah Kita ngobrolin yang penting-penting aja Nah Yang penting bisa puasa 30 hari full Gue sih Yang penting Solat nyeri Jujur sih Yang penting THR-nya Kalau gue Yang penting Amal ibadahnya Yang paling-paling penting tuh Lambung loh Sehat Jangan kayak gue sekarang Mau gue kamu Lambung gue sakit banget Bener tuh Kalau sakit mah Mana bisa puasa full Beramal apalagi kerja Yang penting Minum promah Formula hidrotalsitnya Bekerja cepat Langsung ke pusat sakit mah Tanpa melalui peredaran darah Sehingga aman bagi tubuh Minum promah saat sahur Berbuka Dan sebelum tidur Selama sebulan penuh Yang penting Lambung sehat Ibadah makin semangat Promah Aksi cepat Melindungi lambung Lebih lama Cepetan sakit nih Eh cepetan beliin promah tuh Dari promah Ahlinya lambung Yang penting Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan Episode ke-15 Dengan judul Ceriton di malam purnama Naskah karya Ari Hidayat Teknik dan montasya Moko Metal Dengan sutradara Dian Pertiwi Ceriton di malam purnama Suatu kisah menegangkan Tentang kembalinya kekuatan Nini Pelet Yang telah hilang Terserap sinar matahari Juga mengisahkan Petualangan Restu Singgi Dalam menyebab misteri Sebuah danau Yang terkenal angker Dalam seri yang kedua ini Didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet Hana Pertiwi Sebagai Nilam Cahya Farah Sebagai Nala Rati Chris Urspon Sebagai Jail Singgi Idris Apandi Sebagai Kirempah Mayit Rusli Sebagai Pak Dalil Endang Sebagai Sulastri Francisca Sebagai Ibu Sulastri Dan Edi Juni Sebagai Pak Badar Pengantar cerita Eli Kusuma Selamat Mendengarkan Nilam Cahya Begitu senangnya Bercakap-cakap Dengan Nala Ratih Anaknya Nilam Cahya Memberi petuah-petuah Kepada Nala Ratih Dia takut Nala Ratih Akhirnya akan Mewarisi Watak-watak Bapaknya Nala Ratih Ibu tidak ingin Kelak jika kau Dewasa nanti Kau akan Mempunyai Watak yang jauh Berubah seperti sekarang Ibu khawatir Kau akan Angkuh Tidak jujur Dan menjadi Gadis yang naka Kenapa Ibu punya Pikiran begitu Nalar akan Selalu ingat Petuah-petuah Yang ibu ajarkan Nalar ingin Seperti ibu Bagus Nalar Ratih Anakku Ibu hanya Khawatir Nah Ibu takut Kau akan Bertanya Siapa Bapakmu Kenapa Kau tidak Memiliki Lengan kiri Aku tidak Tidak akan Sanggup Menceritakan Semua itu Anakku Kau tidak Boleh harus Tahu Semua itu Kau tidak Boleh tahu Siapa Bapakmu Kau lahir Bukan dari Sebuah Perkawinan Yang baik Kau lahir Karena terpaksa Akibat Perbuatan Laki-laki Penjingan Sebelah Sebelah lengan Kirimu Hilang Karena Telah Dibawa Lari Nini Pelat Makhluk Siluman Ular Gunung Cireme Itu Nalar Ratih Kau Tidak Boleh Memiliki Watak Seperti Bapakmu Anakku Ibu Tidak Lila Cail Sing Bukan Bapakmu Kau adalah Anakku Malam terus Merayap Jauh Kabut tebal Bergulung-gulung Di puncak Gunung Ceremai Di puncak Gunung Itu Nampak Nini Pelat Yang Berwujud Ular Berkepala Manusia Tengah Melingkarkan Tubuhnya Di atas Sumur Tua Nenek Jelmaan Siluman Ular Itu Tengah Merenungi Nasibnya Nini Pelat Kini Tidak Bisa Lagi Merubah Wujudnya Menjadi Manusia Siluman Kekuatan Perubahan Wujudnya Sudah Terserap Sinar Matahari Ketika Semula Dia Bertarung Mati-matian Dengan Restu Singgi Kenapa Kau Bersedih Nini Kau Kelihatan Kecewa Kau Seperti Putus Asa Aki Kau Sudah Datang Tapi Kenapa Kau Tidak Menampakan Wujudmu Aki Aku Hanya Mendengar Suaramu Saja Aku Sengaja Karena Aku Tidak Mau Kau Lebih Bersedih Dengan Keadaan Sekarang Jika Aku Menampakan Wujudku Di Hadapan mu Aki Kau Sudah Tau Keadaanku Sekarang Aku Kini Kembali Dalam Wujudku Semula Sebagai Ular Siluman Aku Tidak Bisa Lagi Kembali Sebagai Manusia Siluman Kekuatanku Sudah Terserap Sinar Matahari Aki Aku Dendam Pada Restu Singgi Murid Kibuyut Itu Dialah Yang Membuat Aku Jadi Begini Aku Mengerti Aki Apa Yang Harus Aku Lakukan Kini Aku Sudah Tidak Punya Daya Apa Apa Lagi Tubuhku Lemah Sekali Tolong Aku Aki Tolong Aku Tidak Mau Terus Begini Dalam Wujud Tubuhku Seekor Ular Tolong Aki Jangan Kau Sesali Semua Yang Sudah Terjadi Pada Dirimu Ini Hanya Ada Satu Cara Lain Yang Bisa Merubah Wujudmu Kembali Menjadi Manusia Silubah Aki Tolong Bahaku Cara Apa Yang Harus Aku Lakukan Aki Apakah Aku Harus Kembali Mencari Darah Gadi Sebanyak Usiaku Seperti Semula Lagi Tidak Aku Yang Akan Mencari Perseratan Untuk Merubah Wujudmu Nanti Aku Akan Membantumu Kini Kau Harus Menjaga Kekuatanmu Baik Kau Harus Memulihkan Kekuatanmu Itu Masuklah Kedalam Sumur Darah Ini Dengan Merayap Merayap Nini Pelet Yang Berwujud Ular Berkepala Manusia Itu Menuju Kesumur Tua Yang Ada Di Hadap Dia Sumur Itu Adalah Sumur Berair Darah Dan Selanjutnya Nini Pelet Masuk Kedalam Sumur Darah Itu Suasana Tiba-tiba Menjadi Lengang Dan Sunyi Namun Tak Berapa Lama Kemudian Terdengar Dari Dalam Sumur Tua Itu Suara Air Bergolak Golak Dengan Cepatnya Dan Selanjutnya Dari Dalam Sumur Itu Tiba-tiba Menyembur Air Berwarna Merah Darah Gental Dan Berbau Amis Dan Tiba-tiba Dari Semburan Air Darah Itu Muncul Sosok Mayat Musuk Yang Seluruh Daging Tubuhnya Hancur Sosok Mayat Musuk Itu Adalah Kirempah Mayat Tenang Tenanglah Kau Di Ruang Asia Idun Ini Kau Tidak Perlu Khawatir Aku Akan Membantumu Untuk Bisa Merubah Kembali Wujud Aslimu Itu Sebagai Manusia Sikuman Untuk Itu Aku Harus Mendapatkan Darah Segar Di Malam Purnama Dari Sepasang Bayi Gembar Laki-laki Itulah Persyaratan Untuk Merubah Wujud Ini Pelet Menjadi Manusia Sinuman Kembali Mas 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 Aktifitas Tinggi Olahraga Berkeringat Mas Manusia Awas Kamu Kena Gatal Jamur Artis Mana mungkin kena gatel jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatel jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat, udara lebak, kepanasan, keringetan Akibatnya saya kena gatel jamur Gatel banget dan bau kaki lagi Kan ada salam import Saya pernah coba salam import Eh bukannya sembuh, kulit malah gosong Untung ada Kalpanax Krim Kalpanax Krim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya Oh Kalpanax Makanya kalau gatel jamur jangan pakai sembarang salep Pastikan Kalpanax Krim Terbukti klinis atasi gatel jamur Oleskan saja Kalpanax Produksi Kalbifarma Ah sepi sekali Apakah ten jahil singgi ada di dalam rumahnya Pak Badar turun dari kudanya Kemudian dia melangkah menuju pintu rumah Setelah mengetuk pintu Pak Badar diterima jahil singgi di ruang tamunya Kalau tidak salah, Bapak ini adalah Pak Badar Benar Den Rupanya ten jahil singgi masih kenal dengan Bapak Tentu Tentu saya ingat Walau sudah lama saya meninggalkan desa ini Oh ya Oh ya Bagaimana kabarnya Pak Dalil Pak Badar Iya Kenapa Pak Badar berubah sedih? Ada apa? Sejak lama Pak Dalil sakit keras Beliau selalu memikirkan kalian Memikirkan kami? Iya Tentunya begitu Karena den jahil singgi dan Widari pergi tanpa kabar berita Widari? Kemana Widari, den jahil singgi? Kenapa den jahil singgi tidak bersama Widari? Bukankah dia istri den jahil singgi? Widari bukan istriku lagi Kami sudah lama pisah Iya Aku sudah mempunyai istri yang baru Aku sudah punya anak Den jahil singgi tidak bicara bohong Pak Badar Aku bicara yang sesungguhnya Sampaikan saja pada Pak Dalil Agar Pak Dalil tidak lagi memikirkan kami Kami sudah lama pisah Iya Entah di mana Widari saat ini Terima kasih atas keterangannya Saya permisi Benarkah begitu Pak Badar? Benar Pak Dalil Den jahil singgi sudah lama berpisah dengan Widari Oh Den jahil singgi sudah mempunyai istri baru Dan sudah mempunyai anak Oh Den jahil singgi Sungguh buruk berita yang aku terima ini Oh Kasihan Widari Bagaimana nasibnya dia Menjadi sedih Tidak tahu Tidak tahu Bagaimana masa depan kedua anakmu nanti Mereka akan tumbuh dewasa Mereka tangguh Bu Iya Mereka tidak akan cengeng menghadapi hidup yang penuh cobaan Mereka akan seperti ayahnya Aku tidak akan khawatir akan masa depan mereka Mereka dilahirkan bukanlah untuk menjadi manusia-manusia yang kalah pada keadaan Mudah putus asa Iya Harapan kita satu-satunya Hanyalah pamanmu Dalil Dialah yang bisa membantu Mengatasi keadaan hidup kita Pamanmu sering banyak membantu kita Tapi kita jangan terus-menerus tergantung dari paman Dalil Bu Apalagi kita tahu Kalau paman Dalil sekarang ini sedang sakit keras Bu Iya Lastri Beberapa hari yang lalu Ibu juga menengoknya Pamanmu Penyakitnya sudah agak mendingan Hanya patutnya saja yang belum sembuh Lihatnya Siang ini aku yang akan menengok paman Dalil Karena aku belum melihatnya Bu Kalau kau ingin melihat pamanmu Dalil Sebaiknya sekarang saja kau pergi Mumpung kedua anakmu sedang tidur pula, Lastri Baiklah Bu Kalau begitu Aku berangkat sekarang Babe Ya Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu Ih mulai deh Aduh, aduh, mata kemasukan nih Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu Hehehehe Hehehehe Aduh, mulas Lah, dirayu kok malah mulas? Mulas beneran tau, aduh Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mulas Tenang, begitu mulas Nih, minum satu tablet entrostop Serap racunnya, stop mulasnya tanpa bikin sembelit Ya? Kalau udah diare, baru minum dua tablet Dengan atapulgit dan pektin Stop mulasnya, stop diarenya Oh, untung bawa entrostop Eh, Ben, dirumah ada perban gak? Hmm? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu Iya, apaan sih? Udah Begitu mulas, minum entrostop Oh, sulastri Iya, paman Kau tidak dengan ibumu Saya hanya sendiri, paman Ibu menjaga kedua anak saya Hmm, bagaimana kabarnya kedua anakmu itu? Paman belum sempat lagi melihatnya Mereka baik-baik saja, paman Sayalah yang baru sempat menengok paman Semenjak paman dalil sakit Iya, tidak apa-apa Paman sudah senang jika mendengar kabar kedua anakmu sehat-sehat Kekasian mereka Mereka masih terlalu kecil-kecil Mereka sudah ditinggal ayahnya selama-lamanya Aku senang pada kedua anakmu itu, sulastri Mereka kembar Mereka akan menjadi pasangan pendekar yang tangguh nantinya Kasian jika mereka tidak kita didik dengan baik Kita rawat dengan baik Aku tidak butuh dikasihan nih, paman Juga kedua anakku Maafkan aku, paman Memang selama ini Hidup kami selalu bergantung pada paman dalil Kami selalu kekurangan Dan meminta bantuan pada paman Tapi kami tidak ingin dikasihani Apa artinya semua itu Aku akan berusaha membesarkan anak-anakku Dengan tenagaku Dengan akal pikiranku sendiri Aku tidak mau terus-menerus bergantung pada paman Aku ingin hidupku Juga anak-anakku punya arti Kami akan berjalan di antara kerikil-kerikil tajam Kami tahu Sungguh berat tantangan hidup yang bakal kami hadapi nantinya Tapi sepanjang kami masih mau berusaha mengatasi hidup Bagiku tidak ada yang sulit Ramadhan Ramadhan Bulan penuh kemenangan Jalankan puasa Karena Allah Dilipatkan pahala untukmu Bila sakitlah Minumlah promasa Buka dan seluruh Dan sebelum tidur Puasa jadi tak tergantung Kau buang Puri kembung Promba obatnya Kau buang Puri kembung Promba obatnya Promba obatnya Selamat menelaikan ibadah puasa Bersama Promba Ibadah makin semangat Produksi Kalbi Farma Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pellet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma Dengan produksinya Tablet Entrostop Obat kulit Kalpanak Dan obat sakit mah Promba di Radio Kesayangan Anda ini Sampai jumpa Bersama